Persebaya Surabaya langsung meresmikan rekrutan perdana-nya untuk Liga 1 musim depan. Rekrutan perdana-nya jatuh pada seorang Andre Oktaviansyah yang berposisi sebagai gelandang. Kabar gembira bagi fans Persebaya Surabaya atau Bonek Mania usai kehilangan Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Kali ini manajemen langsung bergerak cepat untuk mengamankan satu pemain di posisi lini tengah. Pemain tersebut adalah Andre Oktaviansyah usai kontraknya bersama Persikabo 1973 berakhir. Dilansir dari bolasport.com, kabar tersebut langsung disampaikan lewat akun resmi Twitter Persebaya Surabaya. Dalam unggahannya akun Twitter Persebaya menyebut Andre merupakan salah satu gelandang muda yang memiliki kualitas. Andre Oktaviansyah sebelumnya tampil cemerlang menopang lini tengah Persikabo 1973 pada Liga 1 musim 2021-2022. Pada musim tersebut ia tampil 25 kali dan dua asis musim lalu bersama tim asal Bogor tersebut. Selain itu ia juga pernah jadi bagian dari tim Nas U16 Indonesia. Lebih tepatnya saat tim Nas U16 juara piala AFF U16 pada tahun 2018 di Sidoarjo dan menembus perempat final piala Asia U16 di tahun yang sama. Artinya ini jadi reuni Andre Oktaviansyah dengan Hernando Ari Sutaryadi dan Mohamad Supriyadi yang sudah bergabung pada musim 2018. Selain itu ia juga pernah jadi bagian dari Garuda Select angkatan perdana di Inggris. Saat itu ia satu angkatan dengan Drillian Aldama, Bagus Khafi, Braif Fatari, Mohamad Supriyadi dan kawan-kawan yang jadi bagian dari petualangan mereka di Inggris. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.